Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sobat Youtube Semoga sehat selalu ya dan banyak rejekinya hari ini Tidak lupa hormat saya kepada Sobat Youtube semua dimanapun Sobat Youtube berada Semoga diberi umur panjang dan diberi kelancaran rejeki serta dimudahkan segala urusannya ya Amin Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang seputar bantuan sosial Seperti apa penjelasannya mohon disimak baik-baik ya Sobat Dan jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham di dalam menyerap informasi yang akan saya berikan Namun sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like jika dirasa bermanfaat Oke langsung saja ya mohon bagi semua KPM untuk memahami inti segala permasalahan bantuan sosial Sehingga tidak ada kesan berharap yang berlebihan Tetapi terima dengan besar hati apapun hasilnya nanti serta tidak perlu lagi bertanya kenapa dan mengapa belum cair Serta masih dapat atau tidaknya Ya semua masih proses Sobat Dan saat ini juga sudah dilakukan proses pemadanan atau perbaikan data sejak Ibu Risma menjabat kementerian sosial Beliau hanya ingin struktur bantuan itu lebih kepada arah yang tepat sasaran dan transparan Maka dengan adanya data dahulu yang terkesan kurang pas untuk itu beliau melakukan evaluasi data dari tahun 2020 Dan ternyata hasilnya ditemukan sebagai berikut Bahwasanya BPKP mendapati hasil temuan 3.870.000 sekian nomor induk kependudukan yang tidak palit Dan ditemukan data sebanyak 41.000 sekian nama dan nick tidak sama Dan kemudian ditemukan 3.060 sekian tidak layak terima Dan ada 6.921 sekian KPM telah meninggal dunia Sedangkan BPK mendapati hasil temuan 10.000.000 sekian nick in palit Dan 5.700.000 sekian nama kosong Dan ada 86.400.000 sekian nicknya ganda Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi Sobat Youtube mendapati hasil temuan sebanyak 14.000 sekian nomor nicknya ganda Dan sebanyak 213.000 nicknya tidak palit Dan ada 16.000.000 data tidak padan dengan Duk Capil Sedangkan hasil pengawasan atas akurasi data nasional dari tahun 2020 Sobat Banyak ditemukan sebagai berikut Terdapat nick ganda Terdapat terima ganda bantuannya Tidak tepat sasaran Dan ada yang pindah alamat Dan ada KPM tidak ditemukan di lokasi dengan alamat yang sesuai di datanya Dan ada juga kasus meninggal dunia tanpa diketahui jelas ahli warisnya Nah yang perlu KPM semua ketahui bahwa ada sekitar 155.000.000 data yang masuk di DTKS Sedangkan kuota bantuan pemerintah tidak sampai sebanyak itu Yaitu sebanyak 155.000.000 Jadi banyak kemungkinan tidak seluruhnya menerima bantuan Pokok utama di era Burisma untuk bantuan sosial lebih pada memiliki nick tunggal ya Sobat Youtube Sekali lagi Lebih pada memiliki nick tunggal di Duk Capil Serta berbasis satu kakak saja Itu tidak boleh ganda bantuannya Jadi tolong dipahami Jangan merasa benar atas opini sendiri Ingat ibu menteri kita baru menjabat Bukan dari dahulu menjabat ya Semua bantuan adalah rejeki Jika rejeki pasti akan kita terima Sobat Bila tidak terima berarti belum rejeki bagi kita Dan ingat semua data yang telah terjadi atas kejadian begini begitu adalah Sebelum ibu Risma menjabat menteri sosial Dan setiap orang punya cara kerja sendiri tidak bisa disamakan ya Semuanya dilakukan perbaikan oleh kementerian sosial adalah Agar nantinya bisa terwujud yang namanya tepat sasaran dan transparan Semua butuh proses Siapapun belum tentu bisa menjalankan tugas yang seperti ini Seperti yang dijalankan program-program dari pemerintah saat ini Yang penting pemerintah telah berusaha membantu rakyat lewat bantuan sosial Baik Sobat Youtube Kemudian ada informasi penting berikutnya Sobat Youtube Ada informasi 3 kabar gembira Bagi para KPM program keluarga harapan atau PKH BPNT dan BST Hal ini tentu sangat membuat lega hati para KPM ya Karena selama ini selalu ada saja yang menghambat Proses pencairan bantuan sosial Baik itu PKH, BPNT dan BST Karena di lapangan banyak sekali ya Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan ini terjadi hampir di setiap daerah ya Pencairan yang seharusnya diterima oleh para KPM Baik itu PKH atau BPNT dan BST Tidak juga kunjung diterima Baik langsung saja Kabar baik yang pertama ini adalah Datang langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah baru-baru ini Kementerian Sos memberikan konfirmasinya ya Untuk para KPM PKH, BPNT dan BST Ataupun bantuan sosial lain Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini Khawatir jika warga penerima bantuan sosial Itu dianjurkan vaksinasi terlebih dahulu Menurut beliau tidak menutup kemungkinan Warga yang belum dipaksin COVID-19 Tidak diberikan bantuan sosial oleh petugas di lapangan Baik sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman sobat Youtube Yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung kami dengan cara Klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru Bantuan sosial Dan informasi bermanfaat lainnya Dan tekan tombol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik kita lanjutkan saja informasinya Nah, Bu Risma menilai Itu bisa saja terjadi Maksudnya keluarga yang seharusnya Menerima bansos Seperti PKH, BPNT, dan BSD Jadi tidak dapat bantuannya Karena belum dipaksin Meski vaksinasi ini hanya berupa anjuran Atau bukan syarat wajib Bagi calon penerima bansos COVID-19 Nanti kalau ada persyaratan gitu terus Vaksin COVID-19 nggak ada Malah dia nggak menerima bantuan Bagaimana? Terus jadi nggak bisa makan Kata Ibu Risma di kantor Kemensos Jakarta Pusat Pada hari Kamis kemarin Ibu Risma cemas sekali ya Sobat Youtube Dengan adanya aturan semacam itu Membuat masalah warga Makin bertambah Misalnya ada warga calon penerima bansos Tetapi selama ini Kesulitan akses Untuk mendapat suntikan vaksin Itu yang harus dipikirkan Sama-sama Jangan sampai dia orang susah Belum punya akses Untuk vaksin COVID-19 Dan nggak bisa menerima bansos Kami harus sangat hati-hati Soal syarat seperti itu Kata Ibu Risma Nah Ibu Risma mengatakan Sejauh ini Kemensos tidak menerapkan Aturan semacam itu Untuk membagikan bansos Kepada warga yang membutuhkan Menurutnya Kemensos sangat berhati-hati Agar penyaluran bansos Bisa tepat guna Nah Sobat Youtube Jadi yang belum dipaksin Jangan khawatir ya Kalau saat ini Sobat belum dipaksin Nanti bantuannya akan dihentikan Sebab dari pusat Kementerian Sosial itu Tidak pernah menerapkan Kebijakan seperti itu Ibu Risma khawatir ya Hanya gara-gara Vaksin Keluarga yang seharusnya Menerima bansos Malah tidak bisa makan Karena bansosnya Tidak diberikan Baik kemudian Ada kabar baik yang nomor 2 Bagi KPM PKH BPNT dan BST Pada hari ini Baris Krim Polri Dan Kementerian Sosial Membentuk tim khusus Untuk menangani Perkara dugaan Tindak pidana Penghutan liar Dari bantuan sosial Program keluarga harapan Atau PKH Di sejumlah daerah Nah kabar Reskrim Polri Mengatakan Bahwa pihaknya Telah memberi instruksi Kepada seluruh Kapolsek Kapolres Dan Kapolda Untuk menangani Perkara Pengli tersebut Menurutnya Baris Krim Polri Juga akan mengawasi Seluruh penyidik Yang menangani Perkara dugaan Tindak pidana Pengli bansos PKH Di sejumlah daerah Selain menggandeng Kementerian Sosial Pihak kepolisian Juga bekerjasama Dengan pihak Kejaksaan Agung Untuk menindak Lanjuti seluruh Laporan masyarakat Terkait Dana pungli PKH Di masa pandemi COVID-19 Nah sobat youtube Sebelumnya Kasus pungli PKH Terjadi di berbagai Daerah di Indonesia Seperti di Kota Tanggerang Kabupaten Tanggerang Depok Karawang Dan Malang Pungli dana PKH Itu mulai mencuat Saat Menteri Sosial Ibu Tririsma Harini Melakukan sidak Kekota Tanggerang Dan di Malang Baru-baru ini Terjadi pungutan liar Bansos PKH Oleh seorang Oknum pendamping Sehingga Dana bansos Yang disalahgunakan Adalah Milik 37 Keluarga penerima Manfaat Atau KPM Yang nilainya Mencapai 450 juta Modus yang digunakan Adalah Tersangka Oknum ini Tidak memberikan Kartu keluarga Sejahtera Atau KKS Kepada 37 KPM Dengan rincian Sebanyak 16 KKM Tidak pernah diberikan Kepada KPM Dan 17 KKS KPM Yang tidak ada Di tempat Atau meninggal dunia Tidak diberikan Dan 4 KKS Hanya diberikan Sebagian saja Hasil uang korupsi Tersebut Digunakan oleh Oknum tersebut Untuk membeli Keperluan pribadi Seperti Barang elektronik Dan kebutuhan Sehari-hari Waduh Luar biasa Teganya ya Uang KPM PKH Diembat Sedemikian rupa Nah jadi Bagi para KPM PKH Atau BPNT Ini KKSnya Agar disimpan Sendiri ya Jangan dititipkan Ke orang lain Karena bisa terjadi Pemotongan-pemotongan Dana Bansos ini Baik Selanjutnya Sobat Youtube Poin yang ketiga Atau nomor ketiga Ada kabar baik Bagi KPM PKH BPNT Dan BST Pada hari ini Yaitu Informasi ini Disampaikan langsung Oleh Kepala Birohumas Kementerian Sosial Atau Kemensos Republik Indonesia Bapak Hasim Mengatakan Masyarakat yang Menemukan indikasi Penyelewangan Bansos Bisa melaporkan Ke halaman www.lapor.go.id Instansi Kementerian Sosial Atau Sobat Youtube Bisa klik saja Kolom komentar Di bawah ini ya Ini sudah Saya sertakan Tautan atau linknya Di kolom komentar Di bawah Caranya pun Cukup mudah ya Sobat Buka halaman tersebut Dan isi seluruh data Yang diminta Ada 3 laporan Yang tersedia Yaitu Pengaduan Aspirasi Dan permintaan Dan permintaan Informasi Nah beberapa kolom Yang harus diisi oleh Pelapor adalah Judul laporan Isi laporan Tanggal kejadian Kemudian lokasi kejadian Kategori laporan Untuk isi laporan Pelapor diminta Untuk menceritakan Kronologi kejadian Yang dikeluhkan Jika dibutuhkan Pelapor bisa menyertakan Data diri berupa nama Dan nick Serta keterangan lainnya Nah sobat youtube Ada banyak pilihan Dalam kategori laporan Untuk mempermudah Ketikan kata kunci Yang diinginkan Untuk dilaporkan Misalnya program Keluarga harapan Atau PKH Dan bantuan sosial tunai Atau BST Pelapor juga bisa menyertakan Data pendukung Berupa gambar Dokumen Dan video Dengan ukuran maksimal 2MB Nah tidak hanya itu ya Sobat youtube Pelapor juga diberikan Dua pilihan Yaitu Anonim Atau namanya Tidak muncul pada Halaman publik Dan rahasia Jadi nama sobat youtube Tidak akan dimunculkan Nah sobat Setiap hari ini Kementerian sosial Menindaklanjuti Sekitar 200 laporan Per hari ya Dari masyarakat Proses tindaklanjut pun Tergantung pada jenis laporannya Kalau hanya minta informasi Langsung ditindaklanjuti ya Kalau bersifat aspirasi Akan langsung disampaikan Ke unit terkait Kalau bersifat pengawasan Atau pengaduan Langsung diserahkan Ke izen Atau pihak terkait Nah sementara Kalau hanya sekedar usulan saja Tentu tergantung masalah Dan diserahkan Kepada pihak Yang harus menindaklanjuti ya Nah jadi seperti itu ya Sobat Jika ada penyelewangan Dana bansos ini Bisa kita segera laporkan Atau bila bantuannya Tidak kunjung diterima Seperti PKH Atau BPNT Ini juga bisa Para KPM PKH Atau BPNT Dan BST Melaporkannya Dengan tautan Yang sudah kami sampaikan tadi Baik sobat youtube Demikian informasi Dari saya mengenai Ada 3 kabar baik Bagi KPM PKH BPNT Dan BST Hari ini Informasi ini Langsung dari Kemensos Semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatian sobat Jangan lupa Tekan tombol like nya Dan silahkan Di share di media Sosial sobat youtube Apabila informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.